Sedara Kakanwil Pertanahan Papua Barat dan Papua Barat Daya John Wycliffe Aufa menjelaskan sertifikat yang diterima disimpan sebaik mungkin untuk masa depan anak cucu sebab tanah tidak akan membusuk. Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan warisan tanah bagi generasi mendatang, Kakanwil Pertanahan Papua Barat dan Papua Barat Daya John Wycliffe Aufa menekankan pentingnya penyimpanan sertifikat tanah dengan cermat. Aufa menyatakan sertifikat yang diterima tidak hanya menjadi bukti kepemilikan saat ini tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan anak cucu. Menurut Aufa, dengan menyimpan sertifikat tanah sebaik mungkin memastikan warisan berharga ini akan terus terjaga. Tanah tidak akan membusuk dan sertifikat adalah kunci untuk melestarikan hak dan tanggung jawab kita terhadap tanah ini. Pentingnya sertifikat tanah bukan hanya dalam konteks hukum tetapi juga sebagai landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memiliki dokumen yang terorganisir dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan ekonomi, perencanaan tanah, dan perlindungan lingkungan. Hari ini Bapak Ibu Andirin yang berbahagia yang hadir saya imitkan sertifikat yang nanti diserahkan dijaga baik-baik. Bukan setelah terima, terus pulang, titip-titip di orang, nanti pada saat diperlukan, hilang. Cahaya ada di mana? Di orang bilang karena dapat gratis, dapat gampang, jadi biar saya nanti urus saya ulang. Karena kita di Papua ini yang paling mahal itu Kaipalang. Jadi saya minta disimpan baik-baik, dijaga, dirawat, karena tanah itu dia tidak busuk. Sampai kapan pun anak cucu akan menikmati hasil yang Bapak Ibu Andirin terima hari ini. Terima, simpan, dan data di BPR tidak akan berubah. Dulu manual, sekarang kita sudah biarkan elektronik. Kedepan semakin mudah masyarakat mendapatkan informasi. Pesan dari kakakan Wil Pertanahan ini menjadi panggilan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai sertifikat tanah sebagai instrumen untuk melindungi dan mewariskan aset tanah yang tak ternilai kepada generasi mendatang. Dengan tindakan bijaksana saat ini, kita dapat memastikan bahwa tanah sebagai modal utama pembangunan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan.